Intro Bagi warga Indonesia, waktu lebaran adalah waktu liburan panjang yang akan dimanfaatkan bersama keluarga. Momen ini juga sering dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk mengejak keluarganya mengunjungi tempat wisata di beberapa daerah. Tidak tanggung-tanggung, banyak juga yang memesan tiket liburan ke luar negeri, baik itu negara yang menyuruhitas penduduknya muslim maupun yang tidak. Berikut ini beberapa tempat wisata lebaran di luar negeri yang sering dikundungi warga Indonesia yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi Anda. Sebelum melanjutkan video ini, support channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Mohon dukungannya ya, thank you. Intro Singapura Salah satu negara yang banyak dikunjungi saat momen liburan panjang adalah Singapura. Hal ini dikarenakan negara ini memang sangat dekat dengan Indonesia. Mungkin hal itu juga yang menjadikan warga Indonesia bisa dengan mudah menentukan destinasi liburan di Singapura, termasuk ketika musim libur lebaran. Negara ini memang menjadi favorit untuk liburan bersama keluarga. Ada banyak obyek wisata di Singapura yang menarik, misalnya saja Universal Studios, selain itu ada juga Sea Aquarium yang cukup terkenalan. Malaysia Selain Singapura Selain Singapura, tempat wisata lebaran di luar negeri lain yang juga cukup sering menarik minat warga Indonesia adalah Malaysia. Negara ini memang merupakan negara tetangga yang sangat dekat dengan Indonesia. Bukan hanya jaraknya, namun bahasa dan kebudayaannya juga sangat dekat dengan Indonesia. Sehingga banyak wisatawan yang tidak akan kesulitan saat berwisata ke sana. Hal ini yang menjadikan Malaysia menjadi negara yang cukup digemari. Ada banyak obyek wisata yang menarik di Malaysia yang bisa dikunjungi bersama keluarga, misalnya Lego Line atau juga Sunway Theme Park yang cocok dikunjungi bersama keluarga. Selain itu masih ada juga beberapa tempat wisata di Malaysia yang bertema alam yang mungkin cocok untuk selera wisata keluarga Anda. Hong Kong Momen lebaran memang menjadi banyak orang ingin mendelajah ke beberapa negara. Salah satu negara yang cukup digemari untuk wisata bersama keluarga adalah Hong Kong. Jika tertarik, Anda bisa juga mencari referensi liburan di sana. Ada beberapa tempat wisata yang menarik dikunjungi bersama keluarga. Salah satu yang terkenal adalah Ocean Park. Selain itu di sana juga ada Disneyland yang cocok juga untuk wisata libur lebaran bersama anak-anak. Bukan hanya itu, jika beruntung Anda juga bisa mendapati beberapa festival atau acara menarik yang dikelar oleh negara tersebut. Australia Negara lainnya yang dekat dari Indonesia dan cukup sering dijadikan referensi liburan panjang, termasuk liburan lebaran adalah Australia. Negara satu ini menarik karena kondisi alamnya. Selain itu, ada banyak tempat wisata lebaran di luar negeri di sana yang menarik untuk digundungi, apalagi sekitar bulan Juni hingga Agustus. Musim di Australia adalah musim dingin. Hal ini tentunya menjadikan Anda berkesempatan untuk melihat salju jika berkunjung pada waktu yang tepat dan kawasan yang tepat. Jepang Negara favorit wisatawan Indonesia lainnya adalah Jepang. Negara ini juga bisa menjadi alternatif liburan lebaran Anda bersama keluarga. Negeri Sakura ini memang menarik bagi sebagian besar warga Indonesia. Selain karena negara ini adalah negara yang maju dan memiliki sistem yang baik, Jepang sudah mengeluarkan kebijakan bebas visa bagi wisatawan yang menggunakan P-Paspor. Tentunya, hal ini juga berdampak baik bagi warga Indonesia yang ingin berkunjung ke sana. Terima kasih.